Kampung kami kosong untuk sementara waktu Waktu mulai kembali ke sini untuk mencari kembali, mau menempati kembali, membangun kembali kampung Tidak memungkinkan lagi karena sudah ada perusahaan masuk Jadi dulunya itu kampung yang di situ, kampung yang begitu indah yang sudah tertata Di zaman Belanda itu memang sudah tertata di situ, kampungnya bagus Karena dilengkapi semua di situ ada rumahnya tertata bagus, jalan rayanya bagus Punya lapangan bola, ada tempat ibadah di situ, kemudian ada klinik ada di sana Sudah dilengkapi semua Tapi pada waktu kami, akhirnya kan sekarang sudah di roba kampung itu sudah menjadi lapangan golop Jadi tempat bermain orang-orang karyawan daripada perusahaan Inko Kalau dulunya kan kami tinggalkan tempat ini Karena saya memang kelahiran di sini, saya juga sudah tahu Jadi tempat ini memang bagus untuk pertanian, subur untuk pertanian Karena kami khususnya warga Karusiedong ini adalah petani Jadi kami hanya tahu bahwa itu sumber kehidupan kami Sumber kehidupan kami dari pertanian Supaya benar-benar hati nurani daripada pemerintah Bahkan pun perusahaan itu bisa melihat penderitaan daripada masyarakat yang ada di sini Yang dahulunya memang sudah ada sejak belum ada negara Sudah ada sebelum ada perusahaan juga sudah ada, kami sudah ada di sini Kalau kami, karena kami tahu dari dahulu kala adalah kampung ini adalah kampung dari orang tua kami Jadi sejak nenek saya, neneknya kami, bapak, sampai saya sekarang sudah berada di tempat ini Jadi kami tetap akan, kami tetap tahu bahwa ini adalah tempatnya orang dongeng Kan bagaimana nanti dengan anak-anak keturunan kami Mereka, kalau kami harus dipindahkan ke tempat lain Kami itu adalah masyarakat adat yang sudah dari dahulu kala berada di sini Punya hak kedaulatan untuk menempati akan tempat yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kami dulu Terima kasih telah menonton!